Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua baiklah pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana menghitung atau mendesain belak lantai menggunakan metal deck atau bond deck disini saya akan menggunakan Excel untuk menghitungnya jadi nanti disini ada material kita tentukan juga data plat lantainya kemudian pembebanan penulangan tulangan negatif atau tulangan atas kemudian tulangan positif kemudian tulangan wire mesh nya dan akan kita kontrol ruta nya jadi disini masih 0 ya karena belum ditentukan belum diisi jadi plat lantai deck itu biasanya disebut juga dengan plat satu arah karena penyaluran atau distribusi bebannya hanya pada dua sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan dan disini kita lihat dulu ke referensi jadi disini ini adalah plat dengan dua arah pembebanan dua arah dan ini dengan pembebanan satu arah jadi pada plat satu arah itu balok yang sisi kiri dan sisi kanan ini adalah yang akan menerima beban sedangkan pada sisi balok atas dan bawah tidak akan menerima beban atau kecil sedangkan pada plat dua arah itu semua sisi akan menerima beban jadi balok atas balok bawah kiri dan kanan akan menerima beban dan kemudian pada kasus kita kali ini adalah akan dibahas plat satu arah baiklah disini kita masuk dulu langsung saja untuk material disini saya rencanakan menggunakan mutu beton K250 maka disini sudah otomatis berubah untuk fc frame nya 20,75 mpa kemudian modulus nya 21410 mpa kemudian untuk tegangan leleh bajanya untuk tulangan sirit minimum 280 selanjutnya untuk panjang bentang plat arah X kalau kita disini lihat jadi arah yang penek ini antar balok itu 3 m kemudian arah panjangnya yang ini L Y 8 m oke dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa plat ini adalah plat satu arah karena perbandingan L Y per L X itu lebih dari 2 sedangkan kalau kurang itu plat dua arah misalkan kita isi ini disini 4 m maka ini atau 8 m misalkan nah ini plat dua arah jadi kita menggunakan plat satu arah ini 3 m ke 8 m kemudian untuk tebal di asumsikan dulu 12 cm atau 120 mm oke kemudian oke kemudian untuk diameter tulangan rencananya karena akan menggunakan wire mesh m8 jadi kita masukkan urur 8 semua tulangan atas kemudian tulangan bawah kemudian untuk tebal selimut betonnya 20 mm atau 2 cm oke disini sudah keluar hasilnya ini untuk berat sendiri dari betonnya per meter didapat 2,824 kN per meter persegi kemudian untuk berat spesi ini keramik platon ini menyesuaikan misalkan dari rekan-rekan akan menggunakan finishing apa gitu itu menyesuaikan jadi disini saya akan menggunakan finishing keramik maka bebannya itu didapat 0,29 sedangkan untuk spesi atau perekatnya itu tebal 3 cm dengan berat jenis 2200 kg per meter kubik maka didapat 0,65 kN per meter persegi oke ini standar ini berat-berat ini tinggal menyesuaikan saja jadi didapat untuk beban matinya itu 4,207 kemudian selanjutnya beban hidup karena disini direncanakan untuk kantor maka beban berat lantai standarnya itu 2,4 ada di SNI atau untuk rumah tinggal 1,96 kN per meter persegi kemudian disini sudah otomatis ngeling jadi beban ultimate pada lantai itu didapat 8,89 ini hasil penjumlahan dari beban mati dan beban hidup kemudian dari sini kita bisa mengetahui momen pada plat disini ada 2 momen pada daerah tumpuan didapat 8,89 dan momen lapangan didapat 7,27 jadi kalau ini 1,9 1,11 itu didapat dari keefisien ini standar jadi untuk daerah tumpuan ini lapangan bisa pakai 1,9 atau 1,24 tergantung perletakan di lapangan tapi kalau ingin lebih aman ambil nilai terkecil saja supaya hasil momennya lebih besar otomatis akan lebih aman ini saya pakai yang 1,9 dan 1,11 oke ini sudah didapat oke untuk pembanan selesai selanjutnya ke penulangan ya kalau untuk penulangan juga sama jadi perhitungan plat ini ya sama dengan plat konvensional jadi dicari dulu faktor tahanan momen kemudian faktor reduksi lentur jarak tulangan dan lain sebagainya oke ini standar kemudian selanjutnya kita akan menentukan tulangan tumpuan atas atau tulangan negatif kenapa diperlukan tulangan negatif karena pada daerah tumpuan itu nilai momenya cukup besar jadi diperlukan tambahan tulangan tulangan negatif itu yang mana kalau misalkan disini jadi yang ini tulangan negatif itu yang ini jadi karena daerah tumpuan itu ada momen yang besar maka dibutuhkan tulangan yang lebih banyak untuk mengatasi momen yang besar itu ini untuk momen nominal rencana ini sudah ngeling ya tumpuan didapat nilai faktor tahanan momennya ini harus lebih besar dari Rmax kemudian didapat rasio tulangan kemudian dibandingkan dengan rasio tulangan minimum diambil nilai terbesar maka didapat kebutuhan luas tulangan perlunya 379 kemudian selanjutnya kita hitung kebutuhan jarak tulangan yang diperlukan adalah 133 mili kemudian dicek juga jarak tulangan maksimum 240 kemudian diambil nilai terkecil maka didapat 133 dan ini supaya pas bisa dipas misalkan ini nilai aslinya dan ini bisa dibulatkan dibulatkan ke bawah nah jadi diameter 8 jarak 100 dari dengan diameter 8 jarak 100 itu didapat luas tulangan terpakainya 503 dan nilai ini harus lebih besar daripada tulangan perlu maka hasilnya oke jadi tulangan negatif ini sudah cukup dengan jarak 10 cm karena di lapangan itu sudah ada tulangan wire mesh yang jaraknya 150 ini 150 150 150 sedangkan jarak pada daerah tumpuan itu diperlukan diameter 8 jarak 10 maka ini kurang kalau misalkan tidak ada tulangan sehingga harus ditambah tulangan di tengah jadi ini jarak antar tulangnya itu 75 75 75 75 75 dan 75 mili itu lebih kecil daripada 100 jauh lebih aman oke cukup jadi kita tinggal tambahkan tulangan negatif di tengah antar wire mesh yang 150 ini kemudian selanjutnya tulangan bawah atau tulangan positif ini berdasarkan momen nominal nilai rn dan lain-lain dibutuhkan luas tulang perlunya itu 308 48 mili dan kita harus mencari ini nilai atau luas dari bondek dengan luasan harus lebih dari ini kebetulan disini saya ada katalog ini dari salah satu supplier union disini dia ada tabel untuk tebal 0,7 dan tebal 1 dimana luasnya 0,7812,67 dan yang tebal 1 mili 1,1 60,95 jadi luasan ini itu adalah luas dari penampang dari penampang bondek ini dari deck ini metal deck ini adalah luasnya ini untuk tebal yang 1 adalah 1,1 60 kemudian disini saya akan mencoba menggunakan yang tebal 0,7 jadi caranya misalkan rekan-rekan ada ukuran yang berbeda bisa diukur jadi ukur ini panjang ini kemudian dikali dengan tebal disini saya untuk panjang ini itu 1,1 60 95 jadi panjang ini keseluruhan termasuk miring miring-miringnya juga dan tebalnya 0,7 didapat 812,67 dan ini hasilnya sama dengan tebal yang 0,7 kalau misalkan ada ukuran yang lain bisa misalkan 0,65 standar dan ini masih masuk nilai ini harus lebih besar daripada kebutuhan tulangan perlu maka bisa pakai dengan tebal 0,65 hasilnya oke oke selanjutnya untuk tulangan atas yang wire mesh untuk wire mesh itu yang ini wire mesh yang ini tulangan atasnya karena di bawahnya sudah diganti dengan bonde jadi di atasnya menggunakan wire mesh ini cukup menggunakan luas tulangan perlu atau minimum dimana nilainya adalah 0,0025 ini standar kemudian dikalikan dengan lebar dan tebal dari plat maka didapat kebutuhan atau jarak tulangannya itu adalah 200 m8 jarak 200 karena kita akan menggunakan 150 ini kita pas saja kurang 50 oke hasilnya masih oke jadi untuk wire mesh cukup menggunakan m8 jarak 150 setiapnya oke kemudian selanjutnya kita akan mengkontrol lendutan ini sudah ngeling untuk batas lendutan maksimum yang diizinkan 12,5 dimana ini didapat dari LX LX itu bentang pendek yang di atas yang 3 meter dibagi 240 kemudian lanjut dan nilai ini ini didapat dari SNI juga yang ini untuk jangka faktor konstansa ketergantungan waktu beban tetap harus diambil sebesar dan ini nilainya 5 tahun atau lebih 2 ini rumusnya kemudian di jumlah hasilnya adalah lendutannya 5,214 dan nilai ini lebih kecil daripada 12,5 maka hasilnya aman ini kenapa LX per 2 40 karena kebetulan dari salah satu supplier ini juga menyarankan seperti itu disini misalnya kita lihat nah ini plat satu arah syarat lendutan maksimum adalah L per 240 dan di SNI pun diatur seperti itu jadi L per 240 ini adalah lendutan maksimum sedangkan lendutan yang terjadi 5,214 maka hasilnya aman kemudian ini bisa dilihat jadi ini tulangan negatif kemudian ini wire mesh nya dan ini di bawah adalah bond deck nya jadi untuk plat deck ini diusahakan maksimal 3 meter jadi antar penyangga nya dan ini jaraknya itu diusahakan 3 meter misalkan kita akan menggantinya dengan 3,5 misalkan 3,5 meter coba kita lihat apakah masih aman mungkin bisa saja untuk tulang nya masih aman tapi lendutannya tidak masuk karena LX per 240 nya adalah 14 sedangkan lendutan yang terjadi adalah 15,6 21 jadi tidak aman kemudian coba kita pasang 3,2 bisa ya nah ini masih masuk ini bisa 3,2 jadi memang tipis sekali jadi cari teraman saja diambil 3 meter jadi lebih dari itu harus ada balok anak atau balok penyangga lagi jadi itu saja untuk perhitungan lantai deck sebenarnya sama untuk perhitungannya cuman kita hanya tinggal mengganti pada daerah tulangan positifnya saja dia harus lebih besar daripada kebutuhan tulangan perlu itu saja baik jadi apabila rekan-rekan membutuhkan file Excel ini saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh